Apakah Anda termasuk para penikmat cabai? Jika iya, beruntunglah, dibalik rasanya yang pedas dan dapat menggugah selera. Cabai pada kenyatanya menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan. Lalu apa saja manfaatnya? Desimak video berikut ini. Menjaga fungsi penglihatan Dalam 100 gram cabai rahit segar, terkandung hingga 11.050 miligram vitamin A. Vitamin A yaitu salah satunya diperlukan untuk menjaga ketajaman penglihatan dan mencegah infeksi akibat virus. Mencegah penimbunan lemak Dalam 1 oz cabai, terkandung vitamin C yang sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian untuk orang dewasa. Namun, Anda tentu tak disarankan makan 1 oz cabai untuk mencukupi kebutuhan vitamin C ini. Vitamin C dari cabai hanya sebagai penyumbang jika dari makanan lain belum terpenuhi. Mencegah gangguan usus Banyak ahli berpendapat bahwa cabai merupakan stimulan paling murni dengan khasiat terbaik di antara herbal dan makanan alami lainnya. Cabai murni sebagai tonikum tidak akan menyebabkan gangguan tubuh setelah dikonsumsi. Rasa hangatnya dapat melancarkan sirkulasi darah, mengurangi lemah lambung, dan mencegah gangguan usus. Menghangatkan dan mendinginkan tubuh Cabai adalah herbal yang unik. Pada kondisi tubuh dingin, cabai dapat menghangatkan badan. Sebaliknya, saat tubuh panas, cabai akan mendinginkan badan. Manfaat tersebut tidak terlepas dari kandungan fitokimia dalam cabai. Melancarkan perdaran darah Bubuk cabai secara empiris dan uji iklinis berhasiat untuk melancarkan perdaran darah. Kesimpulan ini diambil dengan melihat efek penurunan kadar kolesterol dan pembersihan pembuluh darah setelah mengonsumsi ramuan bubuk cabai. Mencegah kanker Banyak ahli di berbagai negara menemukan bahwa cabai juga dapat mencegah dan menyembuhkan kanker. Cabai terbukti kaya akan antioksidan dan antioksidan utama yang terdapat pada buah dari keluarga terum-teruman ini adalah solanin. Kasiat solanin sebagai anti-kanker telah terbukti secara nyata. Selain solanin, cabai juga mengandung antosianin yang telah dikenal sebagai antioksidan yang ampuh dalam melawan kanker. Menambah nafsu makan Bagi orang yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan pedas. Biasanya nafsu makanannya akan berkurang apabila tidak menyertakan cabai atau sambal pada makanannya. Hal ini dianggap tidak mengherankan. Karena capsaicin bersifat stomakik, yakni dapat meningkatkan nafsu makan. Terima kasih telah menonton!